Rahasia Chiwok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jelit 15 Tiba-tiba dari rombongan besar pihak sana tampil seorang penunggang kuda, kira-kira puluhan tembok di depan perkemahan mereka berhenti dan berseru lantang, rombongan kalian pahlawan-pahlawan dari negeri mana, adakah kalian melihat tiga ekor kuda lari ke jurusan sini dari pihak sini segera seorang balas membentak, memangnya kalian sendiri dari negeri mana? Kenapa di depan pasukan kita membentuk barisan mengepung kita orang itu balas membentak, pihak kita adalah pasukan kavaleri dari negeri Kui Jie di bawah pimpinan Bin Chiang Kun, orang yang lari itu buronan raja kami, kalau kalian menyerahkan mereka, tentu mendapat balasan jasa yang besar, kalau sebaliknya menyembunyikan mereka atau melindunginya, sebentar pasukan besar kita bila sampai, jangan menyesal akan hancur lulus seluruhnya. Mendengar sampai di sini pipop kongcu menjerit keras, selaka, mungkinkah yang mereka kejar itu adalah ayahku segera ia berlari ke arah kemah sana, teriaknya melengking, ayah, huong, apakah kau yang datang dari dalam kemah di sana menerobos keluar seseorang, memang benar dia adalah raja Kui Jie. Sudah tentu Choh Liu Hiang dan lain-lain amat kaget girang melihat orang berada di sini, sebaliknya Kui Jieong pun berjingkrak kegirangan melihat mereka, serunya sambil tepuk tangan, tak nyana sekalipun berada di sini, bagus sekali, bagus sekali pipop kongcu rebah dalam pelukan ayah bagi indahnya, katanya cekikan senang, tapi bagaimana ayah seorang diri lari ke sini nanti saja bicara soal keluarga, Sekarang, pandang Kui Jieong terarah kepada Choh Liu Hiang katanya, Siyao Ong ya ingin bicara ke depan pasukan, apakah kalian sudi mengantar Siyao Ong ke sana Choh Liu Hiang tersenyum sambil membungkuk badan, Chai Hei beramai siap berbakti Kui Jieong tertawa besar, serunya, bagus, bagus sekali mau tak mau Choh Liu Hiang keheranan menghadapi Kui Jieong Yang semulanya tahu foya-foya tenggelam dalam minum arak melulu, biasanya badan yang begitu lemah loya dan tambun itu, jauh berbeda dengan keadaan tempoh hari, bukan saja semangatnya menyala-nyala, bahkan kulit mukanya merah gagah dan berwibawa, seolah-olah sudah ganti rupa dan bentuk orang lain, tapi dia pun maklum dalam keadaan situasi dan saat sekarang bukan saatnya dia banyak mengajukan pertanyaan. Mereka bertiga ditambah si jambang bauk berempat masing-masing dua orang di kanan-kiri Kui Jieong lima kuda tunggangan beranjak keluar tampil ke depan pasukan, busu yang berkeok-keok dengan temerang di depan pasukan itu, seketika kuncupnya linia, mulutnya seketika terkancing rapat. Setelah dekat Kui Jieong menatapnya tajam, katanya keren, masih kau kenal dengan rajamu dulu busu ini adalah anak buah kepercayaannya, kini berhadapan dengan junjungan lama, tak urung hatinya jadi bingung kaget dan menyesal pula, dengan muka merah mulutnya megap-megap sudah lama ong ya meninggalkan negeri, Si Jieong, Kui Jieong tersenyum ramah, ujarnya, kalian sudah tak percaya kepadaku, tapi aku tetap percaya kepada kalian lebih merah buka busu itu, katanya tertunduk Si Jieong sebagai alat negara, hanya tahu patuh menjalankan perintah, jikalau perbuatan kami salah, bukan maksud dan tujuan Si Jieong sendiri baik, Aku pun tahu kesulitan kalian, kau Hang Hwa dan Ang Mat Hoa Kemari menjawab pertanyaan kubusu itu mengiyayakan, segera ia tarik kendali membalikan kuda, terus balik ke dalam pasukannya Tak lama kemudian beberapa orang menunggang kuda segera di Changklong mendatangi, yang terdepan adalah Bin Chiangkun, Ang Siangkong dan Gou Tio Koan bertiga Melihat Choliu Hiang mendadak muncul di tempat ini, Roman Mukagou Tio Koan berubah hebat, sungguh mimpipun dia tidak menduga bahwa Choliu Hiang bisa lolos dari cengkeraman tangan iblis Tio Koan Im Choliu Hiang sebaliknya tersenyum-senyum mengawasinya, terang dalam sanubari mereka masing-masing banyak omongan yang perlu dibicarakan, tapi depan dua pasukan yang saling berhadapan tegang ini, bukan tempat dan saatnya bagi mereka mengobrol Roman Mukagou Jeong yang ramah dan bijaksana itu, mendadak berubah kering berwibawa, katanya dengan lantang dan berah, Inhangwa, Ang Hak Hoa, biasanya pun omong, membahasakan dengan diri sendiri, cukup baik terhadap pakalian, kenapa kalian memerontak membuat negeri geger, apakah sepak terjang kalian tidak mirip rampok dan dosa kalian patut dipenggal kepalanya agak merah juga, muka bin Chiang Kun yang berkulit hitam, sikap Ang Siang Wong sebaliknya tetap wajar dan tak berubah, katanya tertawa besar dengan menengadah, kedudukan Raja bukan anugerah Tuhan, hanya si Arif bijaksana saja yang patut mendudukinya, kami beramai tidak ingin cuma menegahkan keadilan dan kebenaran bagi umat Tuhan. Jikalau Kasuka menyerah dan pulang bersama kita, mengingat hubungan lama yang baik dulu, bukan saja tak menyakiti jiwamu, kami malah akan bantu kau bermulut-mulut manis di hadapan baginda Raja yang baru, supaya kau mendapatkan tempat yang layak menghabiskan masa tuamu Kui Ji Ong Gusar, dan beratnya, matahari takkan bersinar dua hari, negeri tiada dua Raja, kecuali pun Ong, siapa pula berani mengagulkan diri sebagai Raja dalam negeri kita Ang Siang Kong tertawa, timrungnya, benar, matahari takkan bersinar dua hari, suatu negeri takkan ada dua Raja, sekarang baginda Raja yang baru sudah menduduki jabatannya. Tidakkah segera menyerah dan menghamba kepada beliau, bukankah kau ini si cerdik yang kelelep oleh kepintarannya sendiri mendadak Kui Ji Ong bergelak tawa, serunya, baginda Raja yang baru, tahukah kalian di mana sekarang Raja baru kalian berada berubah juga air muka Ang Siang Kong, kilas lain dia sudah tertawa tenang pula, katanya, sudah tentu sedang berada di istana menunggu kabar gembira, menunggu kita membekuknya ke hadapannya Kui Ji Ong bergelak tawa pula, serunya, boleh kalian lihat dulu apa ini dari tangan si jambak bauk dia menerima sebuah kotak jendana, terus dilempar sekuatnya ke depan. Lekas Ang Siang Kong menangkapnya, begitu dia membuka tutup kotak jendana itu, seketika kucap ngeri air mukanya, seketika kedua tangannya gemetar hebat dan kotak tak kuasa dipegangnya lagi, kotak jatuh menggelinding ke tanah berpasir. Dari dalam kotak jendana itu menggelinding sebuah kutungan batok kepala orang, lekas si jambang bauk keperak kodenya ke depan dengan golok panjangnya dia sunduk batok kepala itu di bagian lehernya terus diangkat tinggi ke atas kepala. Kui Ji Ong membentak berwibawa, pemberontak Ang Teksan sudah dua hari yang lalu kita bekuk dan hukum mati padanya, batok kepalanya kini berada di sini. Siapa saja yang merasa diancam, sehingga mengekor kepada pemberontak? Jikalau sekarang lekas-lekas membuang senjata dan menyerah, dosa-dosanya diperingan tiga tingkat atau diberi kebebasan begitu pengumumannya berkemandang, pasukan pemberontak anak buah bin Chiang Kun seketika gempar dan bersama-sama membuang senjata lekas Gou Tiokan membentak keras, dia menghasut dan membuah belaka untuk meruntuhkan semangat tempur pasukan, jangan kita tertipu melihatnya berputar biji mata Ang Siang Kong, segera dia berteriak, benar dia meninggalkan istana tanpa menghiraukan penderitaan rakyatnya, menyelamatkan diri saja tidak sempat, masakah punya kekuatan melakukan peristiwa sebesar ini Kui Ji Ong bersikap tenang dan tetap tertawa besar. Serunya, kalian kira pun Ong hanya melarikan diri saja? Ketahuilah secara diam-diam pun Ong sejak lama sudah mempersiapkan dan menggerakkan lima barisan pasukan besar tiga hari yang lalu, sudah berhasil merebut kembali tahta dan kerajaan lima barisan pasukan besar apa, jengek bin Ciang Kun kalau kentut memang ada, siapa tak tahu kalau kau memang pandai kentut si jambang bauk cemplat kembali ke atas kudanya, berdiri ke atas pelana, segera diatarik suara sekeras-kerasnya, empat barisan besar dari lima barisan besar pasukan berhasil kami pinjam dari negeri tetangga, sementara barisan pertama adalah pasukan para saudaraku si jambang bauk hijau ini, memangnya kalian tidak percaya agaknya jambang bauk hijau ini punya nama dan amat disegani di padang pasir. Tak sedikit anak buah bin Ciang Kun yang tahu akan kebesarannya, tidak sedikit pula yang melihat bahwa batu kepala itu bukan tiruan pula, maka kembali suasana menjadi rebut dan kacau balau, pasukan bin Ciang Kun menjadi ciut nyalinya bin Ciang Kun segera membentak beringas, di mana tika kun atau pasukan lapis baja, lekas bekuk Raja Lalim ini suaranya keras dan kering meski disiplin ketentaraannya amat keras, apa boleh buat, anak buahnya sudah goncang dan tiada satupun yang mendengar perintahnya lagi, kecuali beberapa orang pengawal pribadinya saja yang keperak kuda, tampil ke depan mengacungkan senjata. Oh Tihoa tertawa besar, senyumnya, nah, kini tiba saatnya kita bekerja di tengah gelak tawanya segera ia pun keperak kudanya, menyongsong maju, sekali ia pentang kedua tangannya, tahu-tahu dua orang ia kempit di bawah ketiaknya, dua orang yang lain menjadi kaget dan terus menerjang kawannya sendiri yang teringkus itu, seketika dua orang terjungkal jatuh. Si jambang bauk tak mau ketinggalan, lekas yaun golok maju menyerang. Tangan kiri menenteng batok kepala raja pemberontak sementara gerakan golok di tangan kanan laksana kilat menyambar, dua orang musluh menerjang kencang dengan kuda tunggangannya, di mana goloknya berputar, dua batok kepala kontan mencelat tinggah ke udara. Bin Chiang Kun berkoak-koak memberperintah, tapi anak buahnya menjadi juri, dan tercerai berai pula diterjang ke sana kemari, melihat gelagat tidak memuntungkan, diam-diam, Ang Siang Kong mundur ke belakang masukan, hendak melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara dingin dekat belakangnya, cuan gede ini hendak kemana dengan mencelos Ang Siang Kong lekas berpaling, entah kapan tahu Ki Pinjan sudah berada di depannya, sedang tertawa dingin mengawasinya, dengan suara serah ketakutan Ang Siang Kong berkata, sukalah Cong Su lepaskan aku dulu, jasamu pasti akan kutebus dengan selaksama Ki Pinjan menyeringai, jengeknya, harta bendaku sudah terlalu banyak, aku sendiri sudah terlalu bingung, kera bagaimana memakainya, kau hendak menyogok selaksama selagi, bukankah tambah risau hatiku Ang Siang Kong ujuk ketawa dibuat-buat, katanya, kalau Cong Sun merasa kurang. Bagaimana kalau ku beri sepuluh laksa mas mulut beri cara mendadak tangannya mencabut sebilah badik yang dipegangnya di ulasi berlian terus menusuk di perut. Ki Pinjan tertawa dingin, ajaknya, menggerakkan mulut kau masih boleh, menggunakan senjata masih terlalu jauh belum habis, kata kutanya, entah dengan kera apa, tak unol tahu badik di tangan Ang Siang Kong direbutnya, sekali cengkram pula dia jinjin badan Ang Siang Kong dari punggung kudanya, lalu seperti memutar bandulan dia lempar badan orang sambil berseru, nah sambutlah ini badan Ang Siang Kong yang besar termok itu dilempar ke tengah udara lalu terjun bebas ke arah belakang, beramai-ramai anak buak si jambang bauk menangkapnya, terus ditolikung dan diikat kencang, digusur masuk ke dalam kemah. Betapapun Bin Siang Kong adalah orang militer yang berpengalaman di medan perang, meskipun keadaan menjadi kacau balau, sedikitpun ia tidak menjadi kacau, lekas ia lolos golok lalu menerjang maju hendak mengadu jiwa, kebetulan Oh Ti Hoa ke perak kuda memburu ke arahnya, segera ia angkat golok membacok. Melirik pun, seolah-olah tidak sedih kepadanya, sekali ulur dan tarik secara gampang dia sudah rebut golok panjang orang, berbareng tangan yang lain terayun balik menggampar muka Bin Siang Kong berkunang-kunang, kontan terjungkal roboh dari punggung kuda dan jatuh semaput. Kui Ji Ong membarungi teriak lantang, pun Ong sudah bertah tak kembali, siapa buang senjata hidup, yang berani melawan bunuh semuanya, habis perkara seruan ini seketika mendapat samburan sorak-sorai dibarengi senjata berkerontongan dijatuhkan, ratusan senjata berbagai jenis memenuhi tanah pasir perlu diketahui anak buah Bin Siang Kong boleh dikata adalah serdadu pilihan yang sudah banyak pengalaman juga di Medan Laga, untuk memaksa mereka menyerah apalagi membuang senjata sebetulnya bukan suatu hal yang mudah, tapi mereka dulu anak buah Kui Ji Ong sama juga, meski mereka ikut memberontak lantaran terpaksa karena kedisiplinan kemiliteran, kini setelah Maharaja yang mereka junjung bertahta kembali. Apalagi pemimpin tertinggi mereka pun sudah tertawan, Bak Ular yang sudah tak berkepala, sudah tentu mereka tak berani dekat adu jiwa. Cepat sekali keributan ini pun sudah dipadamkan, mendadak Oh T. Hoa berseru keheranan dengan celingukan kian kemari, mana si ulat busuk? Kenapa tak kelihatan XXX padang pasir yang terbentang tenang dan sepi itu, mendadak tampak dua gulungan debu kuning yang membumbung tinggi ke angkasa panjang seperti naga yang sedang mengamuk, dua ekor kuda satu di depan yang lain di belakang sedang dicongklang dengan kencang saling kejar, yang depan adalah Gokyokan yang sedang melarikan diri, yang di belakang dan mengejar tentunya adalah Choh Liu Hiang. Ternyata melihat gelagat jelek Gokyokan, lantas cari kesempatan untuk melarikan diri, tak kira sejak tadi Choh Liu Hiang memang sudah perhatikan dirinya setiap gerak-geriknya tak lepas dari pengawasannya, begitu dia angkat langkah seribu, Choh Liu Hiang lantas mengetahuinya. Begitulah mereka sudah larikan kuda masing-masing sekencang mungkin dengan kecepatan maksimum. Tapi Choh Liu Hiang tidak menduga dan tidak mempersiapkan diri untuk saling udak begini, maka kuda tunggangannya sembarangan saja dia terima asal untuk tunggangan belaka pula. Kuda kesempatan tiada waktu untuk dirinya memilih tunggangan, sebaliknya kuda tunggangannya Gokyokan adalah kuda keluaran dunia barat yang jempolan. Mula-mula mengandal teknik Choh Liu Hiang menunggang kuda, dia masih mengudak dengan kencang dalam jarak tertentu, tapi lama-kelamaan, kekuatan kedua menjadi berbeda, jarak pun diulur semakin berselisih panjang, badannya mencelat tinggi dari punggung kudanya. Mengandal kepandayan ginkangnya yang tinggi tiada bandingan di seluruh kolong langit, dia mengejar dengan tancap gas, sekaligus untuk mengadu kekuatan dengan kuda pilihan tunggangan Gokyokan itu. Tampak gerak bayangan badannya laksana bintang motor meluncur di tengah angkasa kuda tunggangan Gokyokan yang pilihan itu ternyata tidak ungkulan dibandingkan lari kedua kaki Choh Liu Hing, sebentar saja, dia sudah hampir menyandaknya. Gokyokan segera keperak kudanya semakin kencang, semakin kencang mulut pun berteriak-teriak. Choh Liu Hiang kau tidak bermusuhan tiada dendam dengan kau, kenapa kau mendesakku begitu rupa Choh Liu Hiang tek bicara, ia tahu Gokyokan hendak memancing bicara, karena begitu dia buka suara, hawa murni yang terhimpun di pusar seketika akan buyar, dengan sendiri gerakan badannya menjadi kendor dan lamban. Dengan ketajaman kupingnya meski Gokyokan tak berpaling, tapi ia dengar suara lambayan pakaian Choh Liu Hiang semakin dekat, jidatnya sudah dibasahi oleh keringat yang berketes-ketes sekonyong-konyong dia melambung tinggi meninggalkan pelana kudanya, di tengah udara bersalto beberapa kali, melampaui Choh Liu Hiang, terus berlari ke arah yang berlawanan dengan luncuran tubuh Choh Liu Hiang. Sebetulnya sudah dia perhitungkan dengan seksama, saat itu Choh Liu Hiang sedang tancap gas mengejar dengan kecepatan maksimum, terang tak mungkin bisa mengeram luncuran badannya yang lesat bagai anak panah itu, Choh Liu Hiang berhasil kendalikan gerakan badannya dan putar balik mengejar dirinya pula, tentu dia sudah berhasil melarikan diri dalam jarak yang cukup jauh. Diluar perhitungannya bahwa puncak kepandayan enteng tubuh Choh Liu Hiang benar-benar sudah tak ada taranya di jagad ini malah jauh lebih tinggi dari apa yang dia bayangkan, belum lagi dia lari tak berapa jauh, kembali didengarnya lambayan pakaian yang mengejar datang dari belakang. Angin kencang menerjang muka serasa seperti diiris pisau, ternyata mereka berdua berlari melawan angin. Sekonyong-konyong Go Kiokan kipatkan sebelah tangannya, maka terdengarlah suara beluk suatu ledakan yang cukup nyaring juga, seketika selulung asap tebal berkembang melebar dengan cepat bergulung terhembus angin menyongsong kedatangan Choh Liu Hiang. Baru sekarang Oh Ti Hoa tahu bahwa Choh Liu Hiang sedang pergi mengajar Go Kiokan, jelas pula bahwa intrik atau tugas rahasia si jambang bauk yang sedang dia perankan adalah harus melenyapkan atau menumpas kaum pemberontak di negeri Kui J X X X X. Waktu itu Kui J Ong sudah membuka suara jamuan makan minum yang meriah untuk merayakan kemenangan yang gilang-gemilang ini. Melihat Oh Ti Hoa seperti tidak tenang atau sedang memikirkan sesuatu, segera dia menegur dengan tertawa, buat apa kau khawatir bagi temanmu itu, dalam dunia ini siapa pula yang kuasa menandingi segebrak serangannya Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya, justru Chai Hei merasa hal-hal ini terlalu aneh, biasanya peduli siapa saja yang dia kejar, tentulah dengan mudah dapat dia ringkus kembali tanpa mendapat perlawanan yang berarti, tapi sekarang, dia sudah pergi sekian lamanya, Kui J Ong tertawa katanya menghibur, pun Ong berani tanggung, dia pasti takkan mengalami apa-apa, jangan khawatir, minumlah dan habiskan arakmu dengan lega hati, sekilas Oh Ti Hoa melirik kepada Pipop Kongcu, mendadak dia berbisik kepada Kipinjan. Apakah bocah itu tidak dipelet dan dipecut oleh tuan puteri yang genit ini, maka tanpa pamit terus tinggal pergi Kipinjan mengerut alis, sahutnya, kau menilai orang lain seperti tampang mohekto meteroh Ti Hoa mendengus, ku kira tidak akan meleset, perbuatan apapun berani dialakukan, lebih baik mari kita keluar mencarinya mau tidak mau goyah juga keyakinan Kipin, yang katanya berbisik juga, kita membolos keluar terpencar, nanti kita bertemu di luar baik, begitu saja kita atur sahut Oh Ti Hoa. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa Kiloh Chi Sing masih berada di tangannya, Kui Ji Ong memandang mestika itu begitu berharga, mana boleh dia bawa benda mestika ini pergi begitu saja. Apalagi dia pun pernah berjanji kepada permaisuri yang cantik jelita itu, untuk menanyakan rahasia yang terkandung di dalam mestika ini, segera ia merogoh keluar Kiloh Chi Sing lalu diangsurkan dengan kedua tangannya, katanya tertawa, Cai Hai beruntung tak mengecewakan harapan baginda raja, Cai Hai berhasil merebut mestika ini pulang, harap baginda raja suka menerima balik, tak nyana Kui Ji Ong cuma tertawa-tawa saja katanya, Cong Cu mendirikan pahala terbesar, sia Ong tiada sesuatu barang yang dapat kuhadiahkan kepadamu sebagai tanda kenangan, seolah-olah dia sudah melupakan bahwa Kiloh Chi Sing ini sudah mengorbankan berapa banyak jiwa manusia, betapa besar imbalan yang dipertaruhkan bisa merebutnya kembali. Tapi sekarang rayon dan sembelarangan saja ia hadiahkan mestika ini pada Oh Ti Ho A. Saking kaget mulut Oh Ti Ho A sampai melongo dan tak bisa berbicara, sekian lamanya baru dia tertawa dibuat-buat, Katanya, jikalau baginda rasa merasa Cai Hai ada sedikit mendirikan jasa asal cukup memberikan beberapa poci arak padaku saja, Ki It Toh Chi Sing ini sekali-kali aku tak berani terima, kenapa tanya Kui Ji Ong melengap keran malah. Oh Ti Ho A menyengir tawa dengan memencet hidung katanya, Anak melarat seperti aku bila membawa-bawa mestika yang tak ternilai harganya ini, selanjutnya jangan harap bisa makan kenyang dan tidurnya. Kui Ji Ong tersenyum ujarnya, kalau 2-3 hari yang lalu nilai dari jambrut ini memang tak bisa diukur dengan apapun juga, pun Ong juga tak akan sembelarangan menghadiahkannya padamu. Tapi sekarang, nilainya sudah jauh merosot sekali, batu jambrut seperti ini, entah masih berapa banyak dalam gudang istana bolahlah legakan saja hatimu menerimanya, seketika Ki Pingan dan Pipop Kongcu pun ikut terteguan mendengar urusan kata-kata yang susah dimengerti ini. Oh Ti Ho A membelalakan mata, tanyanya kebingungan, Bukankah batu jambrut ini ada menyangkut suatu rahasia yang besar itu hanya kabar angin yang sengaja disiarkan oleh pun Ong sendiri, supaya orang lain sama menyengka bahwa batu jambrut ini betul mengandung suatu rahasia besar yang amat ingin diketahui oleh siapapun juga, hanya mengandal muslihat dari benda inilah pun Ong baru bisa merebut tahta kembali. Di waktu mereka tumplek seluruh perhatiannya untuk memperebutkan batu jambrut ini, pun Ong sebaliknya secara diam-diam sudah menggunakan harta peninggalan ayah baginda yang diwariskan kepadaku, dan membeli lima barisan pasukan besar, tanpa diketahui oleh malaika dan tidak dilihat oleh setan, tahu-tahu dengan gemilang aku berhasil merebut tahtaku kembali dari tangan kaum pemberontak sebentar dia berhenti dengan mengelus jenggotnya, lalu menambahkan, inilah yang dinamakan tipu bersuara di timur menggempur di barat. Ki Pingian dan Oh Ti Hoa sama beradu pandang, bukan saja kaget, dan heran, mereka pun amat kagum dan tunduk lahir batin akan kepintaran dan kecerdikan sang raja. Semula mereka mengira Raja Tambun yang sukair kata-kata dan senang men perempuan ini, tak lebih hanyalah lelaki brutal dari suatu kerajaan asing yang terpencil saja. Baru sekarang mereka tahu bahwa kepintaran dan kelihayannya, ternyata tidak lebih asor dari Raja-Raja dari dinasti yang sudah almarhum dulu. Sengaja dia membentuk diri di dalam pelukan perempuan-perempuan cantik, sudah tentu perbuatannya ini hanya memancing dan mengelabdobi metuk kuping orang lain belaka. Entah berapa lama kemudian baru Oh Ti Hoa menghela nafas katanya tertawa getir, tak heran selama ini Chow Liu Hi yang selalu merasa keheranan, kalau Toh Kiloh Cixing ini menyangkut rahasia tahta kerajaan Kui Je, kenapa malah diberikan kepada para piausu dari Tionggoan untuk melindungi, dari dalam perbatasan di antara keluar perbatasan. Jikalau dia hadir di sini dan mendengar urayan seri Baginda, tentulah dia teramat kagum dan memuji Baginda, sementara Pipop Kongcu malah bersungut-sungut, tanyanya Eilman, tapi ayah kenapa kau pun mengelawari aku? Masakah seorang ayah juga harus main rahasia atau tidak mempercayai putrinya sendiri? Bukan aku tidak percaya kepada putri mesti aku ini, ujar Kui Je Ong, soalnya bila rahasia ini kerahasiakan dengan ketat, orang lain pasti akan berusaha mencari bocoran dengan berbagai daya upaya, asal sehari aku tak membocorkan rahasia ini, seharinya waku akan lebih panjang hidupnya dan orang-orang yang betul-betul mengincar mestika ini dan hendak mengorek keterangannya mengenai rahasia ini, tentu dia berusaha pula melindungi jiwaku secara pelan-pelan, Pipop Kongcu menghela nafas, Ujarnya, agaknya seorang gadis bila dia menjadi putri seorang raja, ternyata bukan suatu yang harus dibuat girang dan membahagiakan hidupnya. Tak heran cuan putri dari dinasti yang terdahulu sebelum ajal dia menangis berkeluh kesah menutupi dukannya katanya, semoga selama hidupnya kelak dalam penitisan yang akan datang dirinya tidak dilahirkan dalam keluarga kerajaan, tak tertahan Kui Jeong pun menghela nafas, Ujarnya, Benar, seseorang bila ingin menjadi baginda raja yang baik, maka belum tentu dia bisa menjadi ayah yang baik, apa yang dia ucapkan ini memang benar dan kenyataan, maklumlah seorang raja harus selalu ribut mementingkan urusan negara, mana ada waktu senggang untuk menunaikan tugas dirinya sebagai ayah bunda dari anak-anaknya yang baik. Oleh karena itu di dalam gubuk liar, sering dilahirkan putra-putra bangsa yang berbakti. Sebaliknya di dalam keluarga kerajaan sering melahirkan putra-putra yang durhaka. Mendadak kipin dan menjengek dingin, ong ya ternyata memang jenius dan berpambek besar, jarang orang yang bisa menandingi, cuma harus dibuat sayang dan kasih para piausu yang mati secara konyol itu, demi terima bayaran beberapa keping yang perak berarti harus mengorbankan jiwa dan raja di padang pasir tanpa mendapat liang kubur yang layak. Sikap ku jeong berubah prihatin, katanya tawar, politik negara, memangnya adalah sesuatu yang amat menakutkan. Bagi seorang panglima besar yang sukses besar, tulang-tulang manusia pun bakal bertumpuk laksana gunung, apalagi bagi seorang raja dari suatu negara. Memangnya sejak dahulu kala, merupakan tragedi yang tak mungkin dielakan. Umpamanya cikal bakal dinasti Song merekap pun tak terhindar dari perbuatan tercelah karena dipaksa oleh keadaan kenapa pula cuon tumblekan kesalahan ini kepada panong saja ki pinjan tertunduk dan menepukur sesaat lamanya, katanya kemudian, ya, chai hei yang kelepasan omong, harap ong ya maafkan kesalahan ini, oh tihoa ulurkan lehernya, terus menuang sepoci arak sedalam mulutnya, tumben bergelak tawa, serunya, oleh karena itu, kunah sehati kepada hadirin, cepatlah habiskan saja arakmu, tak usah banyak melibatkan diri mengenai segala tetek bengek ini, sejak dahulu kala betapa keluarga kerajaan tidak kesepian, memangnya bisa lebih unggul dari aku anak rudin yang senang dan hidup bahagia dan bebas ini, sekonyong. Konyong seseorang menanggapi dengan tertawa merdu, betul, minumlah harap dalam cangkirmu, jangan urusi segala tetek bengek. Tapi betapapun licik dan licinnya akhirnya mampus juga anjing menjadi daging panggang, burung terbang pun terjaring seluruhnya, busur sakti tersembunyi lagi, apakah kau belum pernah mendengar kata-kata ini bau harum seketika merangsang hidung setiap hadirin, sehingga semua orang merasa pikiran melayang dan seperti hampir mabuk, entah kapan tahu tahu juwita yang tiada bandingannya kecantikannya, di bawah penerangan api yang kelap-kelip benderang ini kelihatan seolah-olah bak bidadari turun dari hayangan. Siapapun takkan menduga seng juwita yang rupawan dan molek di bawah penerangan api obor laksana bidadari ini ternyata tak lain, tak bukan adalah permaisuri kuiji yang selalu dikatakan berpenyakitan dan berbadan lemah selalu dipembaringan. Tampak mukanya tetap mengenakan cadar dari kain sari yang halus, bentuk mukanya yang cantik jelita laksana bayangan di dalam asap, seperti kembang mawar di dalam kabut, begitu cantik dan moleknya sampai siapa saja yang memandangnya pasti menahan napas. Sungguh girang dan kejut pula kuiji ong dibuatnya, sampai dia lupa bahwa seng permaisuri yang biasa berpenyakitan, entah kira bagaimana secara tiba-tiba bisa muncul di sini dengan gerakan badanan aneh dan begitu menakjubkan, bergegas dia bangkit dan menyongsong maju sambil menyapa, kenapa kau datang kemari permaisuri kuiji tertawa, sahutnya, aku sudah datang, apakah kau kurang senang tapi, badanmu terlalu lemah, masakan kau kuat menahan panas dan dingin yang begitu menyiksa di perjalanan dan jauh ini tiba-tiba kipinjan menyela pula dengan suara dingin, jangan kata hanya cuaca buruk andaikan hujan, golok angin panah juga tidak terpandang dalam mata permaisuri bukan ye, benar sahut permaisuri kuiji tertawa. Berkilat sorot metu kipinjan, katanya pula, burung habis masuk disembunyikan kelinci mampu sanjing dipanggang, memangnya permaisuri hendak membunuh kita semuanya kuiji ong bergelak tawa ujarnya, pun ong sekali-kali tiada maksud ini kalian jangan khawatir dan banyak curiga, permaisuri justru mengejek dingin, kau memang tiada maksud itu, sebaliknya kau yakin dapat melaksanakan, kau, baru sekarang kuiji ong benar-benar tertegun. Pelan-pelan permaisuri tinggalkan cadar mukanya, maka terlihatlah sepasang matanya nan bening tajam laksana air, dengan nanar dia tatap kuiji ong, katanya, kau kenal tidak padaku, karena setiap orang yang mengenalku, jiwanya sudah menghadap kepada Raja Ahirat, sudah tentu dia tidak akan bisa hidup lagi, suasana hangat dalam kemah ini, seketika seperti digulung angin badai yang dingin dan membekuknya darah, kaki tangan setiap hadirin menjadi gemetar dingin dan berkeringat. Karena saat mana, dalam benak setiap orang lapat-lapat sudah menebak, siapa perempuan yang tengah mereka hadapi ini? Cio Koan Im. Kau adalah Cio Koan Im tapi tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Kuiji ong melosot duduk di atas kursinya, katanya dengan tertawa sedih, aku pun tidak peduli kau siapa, tapi permaisuriku, masakah kau sudah membunuhnya suara Cio Koan Im semakin merdu halus? Kau pun tak perlu bersedih, meskipun dia sudah meninggal, tapi aku masih hidup, aku tidak sebanding dia. Memangnya kau tidak puas kau Kui Ji Ong berjingkat kaget. Kalau toh aku sudah mewakili dia, maka selamanya aku tetap dalam kedudukanku seperti sekarang ini. Mengawasi badan yang ramping semampai dan montok berisi ini, lama-kelamaan macu Kui Ji Ong mendolong memudar. Mendadaki pinjan tertawa dingin, katanya, tidak salah, aku pun tahukah selamanya akan mewakilinya kau, kau tahu teriak Kui Ji Ong pula. Kata ki pinjan, Baginda tak punya anak cuma seorang putri, jikalau Baginda dan cuan putri mengalami sesuatu, sebaliknya dalam negeri tak boleh sehari tanpa ada yang memerintah, sudah tentu memilih junjungan yang baru, demi memperebutkan kedudukan agung ini, semua orang betapa sudah berusaha dan berjerih payah memeras keringat, tapi tanpa mengeluarkan sedikit tenaga, ia sudah berhasil merebutnya, harus dibuat kasihan anghat hon, anteksan orang-orang dogol itu sia-sia saja mereka dijadikan alat bonekanya, setelah mampus mereka bakal jadi setan penasaran dengan dingin, Cio Koan Im tetap ki pinjan dengan nanar, setelah kata-kata orang selesai, baru dia unjuk senyuman mekar, katanya, tak nyana begitu tepat kau bisa mengorek isi hatiku, agaknya selama ini aku terlalu pandang rendah dirimu, kau hendak bunuh aku suara Kui Ji Ong mulai ngeri. Cio Koan Im tersenyum, ujarnya, sejak dahulu kala seorang raja mempunyai tradisi kera kematiannya sendiri, aku pun tidak akan melanggar undang-undang ini cukup asal kau minum arak dalam cangkir di depanmu itu, selanjutnya kau tidak perlu merisaukan segala persoalan dalam dunia ini, kau, kau sudah menaruh racun di dalam arak cangkirku ini tidak terlalu banyak, tapi lebih dari cukup untuk kalian ayah beranak, mengawasi arak dalam cangkir di depan mejanya ini, metu Kui Ji Ong mendulik, keringat dingin gemerobios membasai kepala dan mukanya. Si jambang bau malam ini juga hadir dalam perjamuan minum arak dalam kemah ini, selama ini dia tidak pernah buka suara, cuma dia selalu pasang meta menunggu kesempatan melihat Cio Koan Im tidak memperhatikan dirinya, secara diam-diam, segera dia menggermet mundur hendak melolos keluar. Siapa tahu Cio Koan Im justru seperti benar-benar mempunyai ribuan tangan dan ribuan mata, segala gerak-gerik siapapun, jangan harap bisa lepas dari pengawasan matanya yang tajam. Tanpa berpaling tiba-tiba dia menjengek dingin, apa engkau ingin keluar mengundang bala bantuan si jambang bau kaget, bentaknya bengis, Benar, jangan kau lupa anak buahku ada 800 banyaknya, semuanya sudah gemblengan di medan laga, semuanya adalah laki-laki sejati yang tiada satupun yang takut mati mengandalkan tenagamu seorang, jangan harap kau mampu membunuh kita semuanya, cukup asal satu di antara kita ada yang ketinggalan hidup, melihatmu jangan harap bisa terlaksana maka ku peringatkan kepadamu, jangan kau lakukan perbuatan gila-gilaan ini. Mendadak Cio Koan Im berkata, bagus sekali ucapanmu, anak buah cabok hab memang kesatria-kesatria gagah yang tidak takut mati, cuma sayang jamuan kemenangan yang kalian adakan sekarang masih terlalu pagi waktunya, para saudara-saudaramu yang gagah perwira itu sekarang sudah sama mabok dan roboh tak sadarkan diri semuanya. berubah rona muka si jambang bauk, serunya, memangnya kau pun memberi racun dalam arak mereka? memangnya tiada satupun di antara mereka yang sadar barusan aku sudah menebarkan racun di hadapanmu, apakah kau pun melihat kapan aku turun tangan ujar Cio Koan Im tersenyum manis? tiba-tiba jambang bauk menggembor kalap seperti orang gila, golok diayun segera dia menubruk maju. kepandaian silatnya memang belum boleh dipandang sebagai tokoh kelas 1, tapi sudah gemblengan di medan laga kiranya tidak berkelebihan untuk memujinya, terang serangan bacokan goloknya ini amat sederhana tanpa mengandung variasi apa-apa, tidak mengandung tipu-tipu perubahan, cuma dengan seluruh kekuatan dan tumpuan dari semangatnya, besar hasratnya hendak memunggal kepala musuh. karena dia cukup insyaf hanya dengan kekuatan diri sendiri hendak melawan Cio Koan Im, sungguh jauh sekali jaraknya, seumpama telur beradu dengan batu, jikalau serangannya ini gagal, maka tak berguna meneruskan serangannya, malah bukan mustahil jiwa sendiri uang konyol. Maka dia sudah bertekad mempertaruhkan jiwa raganya dalam serangan dasyat ini, kalau gagal dia siap berkorban. Memangnya sudah menjadikan kebiasaan bagi ksatria-ksatria gagah yang hidupnya sudah dipasrah demi kehidupan kemiliteran yang selalu mempertaruhkan jiwa di medan perang, apapun yang dia lakukan, selalu senang beres dan menyeluruh, mati ya mati, tak perlu sampai berbuntut panjang. Oleh karena itu, bacokan goloknya itu, memang gaya dan permainannya tidak enak dipandang mata, tapi pembawaannya sungguh-sungguh mengandung daya kekuatan yang bisa menciupkan nyali orang yang diincarnya. Tepat pada saat goloknya terayun di tengah udara, pipok Kongcu pun membarungi bergerak laksana burung walet tenteng dan cepatnya badannya melesat terbang menubruk ke arah Cio Koan Im pula. Selama ini dia pun bungkam saja, karena diam-diam dia sudah mempersiapkan diri untuk bertindak, maka begitu dia menggertakan badannya tahu-tahu, tangannya sudah menggenggam sebilah badik yang putih kemilau laksana perak. Tampak di mana sinar perak itu berkelebat, laksana bintik bintang berterbangan di tengah angkasa, sekali turun tangan beruntun tiga jurus serangan dia lontarkan, masing-masing mengincar tiga hiatu besar di punggung Cio Koan Im. Ker, turun tangannya justru berlawanan dengan dijambang bauk, lincah dan gesit tapi kekuatannya tidak mantap dan sedasyat itu, dan lagi setiap jurus tipunya mengandung perubahan yang susul-menyusul, sekali tidak kena perubahan serangan yang segera memberondong datang pula. Kalau dinilai secara keseluruhannya, meskipun jurus permainannya ini sangat bagus dan menakjubkan, tapi bila sungguh-sungguh berhadapan dengan tokoh tangguh, hak kekatnya tak membawa manfaat besar yang benar-benar berarti. Akan tetapi, Pipup Kongcu dan si jambang bauk punya permusuhan dan tujuan yang sama untuk mengganyang musuh mesti kepandayan silat mereka berlainan biasanya tiada pengalaman bersama mengeroyok musuh namun keduanya seakan-akan seia sekata, oleh karena itu meski kepandayan mereka yang satu lemah dan yang lain keras, namun tanpa disadari mereka bisa bekerja sama dengan baik dan kebetulan. Tampak titik perak laksana hujan deras memenuhi angkasa, selarik lembayung berkelebatan melintang, satu di depan yang lain di belakang bersama-sama menungkup ke arah Cio Koan Ing. Cio Koan Ing ternyata manda berdiri di tempatnya sambil menggendong tangan tanpa bergeming. Dalam kilasan kilatnan pendek itu Sanubari Tipup Kongcu dan si jambang bauk sama dilintasi perasaan kegirangan yang luar biasa di saat-saat biasa golok dan badik. Mereka hampir mengenai sasaran itulah sekonyong-konyong suatu harbikan keras bagai guntur menggelegar, tahu-tahu Oh Ti Hoa sudah menerjang maju. Gerakan Oh Ti Hoa laksana anak panah cepatnya, bergerak belakangan tapi mencapai tujuan lebih dulu. Waktu si jambang bauk turun tangan, masih belum menunjukkan gerakan apa-apa, tapi belum golok si jambang bauk terayun turun, Oh Ti Hoa tahu-tahu sudah berada di samping jambang bauk di mana kepalan tangan kirinya menjotos, kontan di jambang bauk dihantamnya mencelat terbang, berbareng tangan kanannya tertekuk dan memuntir, seperti membagi cahaya menangkap bayangan, pergelangan tangan Pipop Kongcu tahu-tahu sudah terjepit oleh jari-jarinya seketika seluruk dengan separoh badannya, terasa lindu dan kemeng. Kui Ji Ong menjerit kaget, serunya, Oh Kongcu, kenapa kau malah memberontak juga Pipop Kongcu pun menjerit gusar, kau sudah gila ya Oh Ti Hoa tidak menjawab, ketika ia tarik Pipop Kongcu mundur tujuh delapan langkah baru berdiri tegak pula, ternyata Cioh Koan In masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, mukanya berseritawa lebar. Sebelah tangan Pipop Kongcu masih dapat bergerak, kontan dia ayun tangannya, menggampar muka Oh Ti Hoa, tak nyana baru saja tangannya bergerak tahu-tahu tangannya yang satu ini pun tahu-tahu tertelikung ke belakang. Jurusan yang mengenai jambang bau cukup berat, baru sekarang dia pelan-pelan merangkak bangun, serunya dengan murka, Apakah kau bukan teman baik Si Ong Ya Kita? Kenapa kau pukul aku malah Oh Ti Hoa menghela nafas katanya tertawa getir, sebetulnya aku tidak berniat memukul kau, menyakiti kau, tapi barusan waktu sudah terlalu meret kuatir kehilangan kesempatan lagi sehingga tanganku kurang terkontrol sehingga jotosanku terlalu berat. Maaf Pipop Kongcu membanting kaki, serunya meronta-ronta, kenapa kau turun tangan kepada kami malah? Memangnya kau komplotannya? Atau kau ini melihat gelagat tidak menguntungkan, hendak menyerah dan menjadi kaki tangannya karena tangan tak bisa bergerak, segera dia menggerakkan kedua kakinya, sambil menendang kembali, mulutnya mengumpat caci, kau binatang, sungguh tak nyana kau serendah dan sehina ini Cio Koan I mendadak tertawa, ujarnya, kau menolong mereka malah dicaci maki, buat tawa kau petingkah lagi Pipop Kongcu beringas, damperatnya, kaulah yang ditolong olehnya, bukan aku, kalau dia tidak petingkah, sekarang jiwamu sudah ajal kau kira dengan kedua jurus serangan kalian tadi lantas hendak mencabut jiwaku jengek Cio Koan I'm. Kenapa tidak bisa melukai kau damperat Pipop Kongcu pula, dengan bongah segera dia menambahkan dengan suara lebih keras, jurus kita tadi boleh dikata titik kelemahannya sekujir badanmu justru sudah terancam dalam kurungan serangan kita, akibatnya berkelit pun kau sudah tidak mampu lagi, Cio Koan I'm lain menghela nafas katanya, kau memang tidak tahu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi, kenapa tidak kau pikir, bila benar seranganmu tadi hebat dan lihai serta jempolan, kenapa sekali gebrak sekali raiwah tiho atau tahu-tahu sudah berhasil mebekuk dan menundukkan kalian seketika Pipop Kongcu menjubek di tempatnya dengan metel, terbelalak dan mulut melongo sungguh mulutnya tak kuasa berdebat lagi. Biar ku beritahu sejujurnya kepadamu, ujar Cio Koan I'm lebih lanjut, jikalau serangan kalian tadi diteruskan, kalian berdua bakal terkapar tak berperjiwa lagi, jurus serangan yang kalian anggap rapat dan ketati ada titik kelemahannya, bahwasannya menunjukkan banyak lobang kelemahannya, sedikit ada 7-8 sasaran yang dapat kugunakan untuk balas menyerang kalian sampai mampus, tiba-tiba lengan bajunya itu beterbaran bagai gumpalan awan bergulung-gulung mengembang dengan enteng dan lincah, dalam sekejap mata, beruntun berubah 7-8 macam gaya dan gerakan, terdengar mulutnya berkata pula tawar, coba lihat, jurus yang kumainkan ini tadi ku lancarkan, apakah kalian masih bisa hidup Pipop? Kongcu mengawasi dengan mendolong, terasa olehnya dari arah mana saja jurus permainan Cio Koan I'm ini dilancarkan, jelas dirinya takkan mungkin bisa melawan atau menandinginya, jikalau Cio Koan I'm mau merenggut jiwanya, sungguh segampang orang merogoh kantong mengambil sesuatu. Kejap lain rona mukanya sudah pucat pias, keringat dingin bertetes-tetes menghiasi jidatnya. Sekarang kau sudah mengerti bukan, jurus serangan yang betul-betul ampuh dan tak terlawan oleh musuh, bukan kalian tidak mampu menggunakannya, malah berani ku katakan melihat pun mereka belum pernah, sorot matanya mendadak ke arah Oh Tihua katanya dingin, kau tolong mereka, memangnya kau hendak turun tangan sendiri melawan aku Oh Tihua mematung di tempatnya, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan orang bahwasannya dia pun terkejut dan melenggung oleh pertunjukan kepandaian lengan baja Cio Koan I'm barusan. Seolah-olah barusan dia melihat seorang penari jelita yang sedang menarikan selendang panjang dengan gemulai, di saat hati riang dan gembira, diiringi musik nan merdu menarik dengan asik. Siapapun dia, melihat harian yang gemulai indah ini, umpama hati sedang gundah dan merana, seketika hati pun akan riang gembira, maka di saat hatimu ketarik dalam suasana riang gembira itu tanpa sadar jiwanya sudah teranggut konyol. Cepat sekali otak Oh Tihua bekerja pulang pergi, pikir punya pikir tetap tak tersimpul olehnya dengan perbendaharaan kepandaian silatnya sekarang, dengan jurus apa baru dia kuasa memecahkan serangan lengan baju yang hebat tadi, kalau Cio Koan Im menggunakan jurus tadi menyerang dirinya, mungkin sendiri pun bakal terkapar mampus. Tidak perlu dia banyak bertanya kepada Cio Koan Im apakah orang masih mempunyai simpanan jurus yang lebih lihai lainnya, karena bagi seorang tokoh kelas wahid, sekali gebrak dia cukup menentukan mati hidup jiwa seseorang. Dilihatnya sikap kiping yang masih tetap tenang dan mantap, tapi butiran keringat kecil mulai merembes di ujung hidungnya, terang bahwa dia pun sedang mencari daya untuk berusaha memecahkan jurus serangan Cio Koan Im yang didemontrasikan baru. Lama suasana hening mencekam perasaan semua hadirin, akhirnya Oh Tihua tak tahan lagi, katanya, ilmu apakah yang barusan kau mainkan? Tidak menjadi soal ku beritahu kepada kau jurus tadi ku namakan laki-laki tak boleh lihat Oh Tihua melengak, laki-laki tidak boleh lihat ilmu silat apakah itu sebetulnya bukan termasuk ilmu silat lihai tapi siapapun asal dia seorang laki-laki setiap kali berhadapan dengan jurus ini, dia pasti mengantar jiwa, oleh karena itu, oleh karena itu laki-laki sekali-sekali dilarang melihatnya, berkerut alisoh Tihua, tanyanya, ilmu silat dari golongan atau dari perguruan manakah itu di kolong langit ini golongan atau perguruan silat mana yang mampu menciptakan jurus silat seperti itu? Umpama kata dua aliran perguruan silat yang paling ternama sekarang kepandaian silat siau lindai terlalu kental terlalu goblok, seperti semangkok besar lima macam daging panggang, mesti penuh dan cukup mengencangkan perut, tapi paling-paling hanya bisa memuaskan kaum kuli dan serdadu rendahan belaka bagi seseorang yang benar-benar tahu menikmati masakan lezat, sekali-kali dia tidak sudi memakan hidangan serba minyak, sampai di sini dia tertawa geli, lalu melanjutkan, ilmu silat butong P sebaiknya malah terlalu tawar, saya umpama sepiring masakan sayur hijau campur tahu yang lupa dibumbui garam, kelihatannya warnanya memang enak dan indah, tapi setelah kau gares, selanjutnya pasti tidak akan menambah selera makan orang. Benar tidak betapa tinggi dan hebat kepandayan silat dari aliran Xiaolin Pei dan butong Pei yang dipandang sebagai puncak persilatan oleh seluruh kaum Kang Ong, tapi di dalam pandangan Cio Koan Ing ternyata sedemikian rendah dan tak berharga sepeserpun, sungguh komentar yang terlalu pengah dan tak kabur kelewat batas. Akan tetapi perempuan yang diharapkan memangnya tepat dan serasi, Oh T. Hoa membayangkan ilmu silat Xiaolin Pei dan butong Pei, lalu membayangkan pula apa yang dikatakan barusan, hampir tak tertahan di acer tawa geli. Terdengar Cio Koan Ing berkata pula, kalau kepandayan silat mereka sudah begitu jelek kalau tidak mau dikata celaka, namun justru menggunakan nama-nama yang indah dan merdu kedengarannya, dinamakan apalik pit sen ga atau membelah gunung, ki yang lion ku hao atau menaklukan naga menundukan harimau. Bahwasannya dinilai dari apa yang mereka mainkan, seharusnya pantas kalau dinamakan pit bok chai atau membelah kayu dan ki yang mao hukau atau menaklukan kucing menundukan anjing tepatnya. Akan tetapi nama yang ku cantumkan dalam jurus ciptaanku ini meski tidak enak didengar, namun betul-betul merupakan barang tulen harga pas, kalau ku katakan laki-laki tidak boleh lihat, maka setiap laki-laki jangan harap bisa melihatnya, oh tihoa menghela nafas, ujarnya, kalau demikian, jadi jurus tadi adalah hasil ciptaanku sendiri untuk menciptakan jurus permainan seperti ciptaanku tadi, bukan saja harus benar-benar hapal dan menyelami seluk-beluk ilmu silat dari seluruh aliran silat yang ada di kolong langit ini, lebih penting pula harus mengetahui di mana titik kelemahan seseorang laki-laki, maka jurus silat seperti itu, kecuali aku siapa pula yang mampu menciptakannya lama pula oh tihoa menjublek pula. Katanya dengan tertawa getir kemudian, benar kenyataan memang kau amat mendalami dan cukup mendalam menyelidiki jiwa laki-laki, sekarang kalian masih tetap berani turun tangan melawan aku tanpa janji ki pinggan dan oh tihoa berbareng menghela nafas, berbareng menjawab, tidak berani lagi, begitu mendengar jawaban tidak berani lagi dari mulut oh tihoa dan ki pinggan seketika pucat piaskui jeong, badik di tangan pipop kongcu pun jatuh. Siapanya na justru pada saat itu pula. Tanpa berjanji namun oh tihoa dengan ki pinggan tau-tau melejit secepat anak panah, gerakan kudanya begitu serasi dan seperti sudah direncanakan bersama, bukan saja bicara bersama, gerakan mereka pun dimulai dalam waktu yang sama pula. Sudah tentu jauh berbeda gerakan ki pinggan dan oh tihoa yang menyerang serempak ini dibanding dengan serangan si jambang bauk dan pipop kongcu tadi. Waktu si jambang bauk dan pipop kongcu menyerang tadi udara seolah-olah disinari cahaya perak, yang berkung kunang, perbawanya kelihatannya amat dasyat, tapi berbeda pula waktu oh tihoa dan ki pinggan turun tangan ini, orang lain tidak melihat sesuatu yang ganjil, menyolok mata atau menakjubkan. Cuma terlihat dalam gerakan bayangan orang yang bergerak secepat kilat itu, beruntun kedua orang sudah sama-sama melontarkan tiga jurus serangan, tentang bagaimana dan care apa mereka menyerang, hak kekatnya tiada orang yang melihat dengan jelas, namun paling tidak dalam tiga jurus permulaan ini, orang-orang di luar gelanggang sama-sama masih melihat gerakan bayangan mereka, tapi tiga jurus kemudian, jangan kata bayangan mereka sampai pun yang mana oh tihoa dan siapa ki pinggan orang sudah tidak bisa membedakan lagi. Terasa dalam kemah mendadak seperti terbit angin badai yang meniup kencang laksana angin puyuh, piring mangkok dan cangkir yang berada di atas meja sampai tersapu jatuh berkelontangan, pakaian pipop kongcu, kui koleksi kekzu si jeong dan si jambang bauk melambai berkibar bersuara seperti dihembus angin lalu. Pucat pasi selembar muka kui jeong, seolah-olah sebarang waktu bisa jatuh semaput, lekas pipop kongcu memapahayah bagindanya yang terhau yang mundur, tapi tangannya sendiri pun gemetar keras. Sementara dengan kencang si jambang bauk pegang goloknya dengan kedua tangan berdiri jauh di ambang pintu kemah, meski dia tak bisa melihat apa-apa namun kedua matanya menatap tajam seperti biji macu ikan mas yang melotot hampir mencotot keluar. Entah berapa kali dia pernah mengadu jiwa dengan musuh selama hidupnya ini, entah berapa banyak sudah luka-luka yang melekat di atas badannya karena luka-luka bacokan atau tusukan senjata lawan, umpama musuh menghujamkan senjatanya ke dalam badannya, dia pun tidak setakut seperti hari ini. Tapi sekarang dia justru malah lebih tegang daripada waktu dirinya waktu mengadu jiwa dulu. Sudah tentu lingkungan kemah ini tidak begitu besar dan luas, ketiga orang yang bergebrak-bergerak begitu cepat lagi, namun ketiganya cukup hanya berkutat di tempat itu-itu saja, sampai kursi meja tidak sempat tersentuh oleh mereka. Tak kurang diam-diam mencelos dan menarik napas panjang si jambang bauk dan pipop kongcu dibuatnya, setelah melihat pertarungan semit ketiga orang ini, baru mereka benar-benar sadar dan insaf bahwa kepandayan silat sendiri hakikatnya berbeda laksana langit, dan bumi dibandingkan ketiga orang ini. Jikalau mereka sendiri sekarang yang bergerak, bukan mustahil meja kursi sudah keterjang sungsang sumbal, kemungkinan dinding kemah di sekelilingnya pun sudah berlebang dan slobek di mana-mana. Sekonyong-konyong angin puyuh sirap dan segala sesuatunya menjadi berhenti. Ternyata tiga orang yang serang menyerang secepat kilat itu tahu-tahu pergi dan berdiri pada posisi mereka semula. Jari-jari Oh Ti Hoa terkepal kencang raut mukanya merah padam, begitu menakutkan tampangnya. Sebaliknya muka kipinjan pucat lesi, keduanya sama mendolong mengawasi Ciyoko Aning tanpa berkesir. Sebaliknya tulang ujung mulut Ciyoko Aning tetap menyungging senyuman manis, kelihatan masih begitu cantik jelita dan tentram, sampah pun sungguh kepalanya yang diikat tidak kelihatan maut atau berubah. Selintas pandang, seolah baru saja mentas dari peraduan, baru saja berdan dan hendak keluar menemui tamu, mana ada tanda-tanda baru saja mengadu jiwa dan berkelahi dengan orang. Tapi ketiganya berdiri mematung tanpa bergeming sedikitpun mulut pun terkancing rapat. Bukan saja tidak tahu kenapa mendadak berhenti, Pipup Kongcu dan lain-lainnya tidak tahu kalau Ti Hoa dan Kipinjan tidak bergerak, maka Kui Jong, Pipup Kongcu dan si jambang bauk serasa jantung mereka hampir berhenti, mereka pun tak berani bergeming. Beberapa kejap kemudian, tampak sejalur darah mengalir keluar dari ujung mulut Oh Ti Hoa. Walaupun badannya tegak berdiri di tempatnya seperti tonggak, sebaliknya melihat darah di ujung mulut orang, seketika Pipup Kongcu rasakan kedua belah lututnya lemas dan hampir tak kuat berdiri, karena sekarang dia sudah tahu pikah mana yang telah dikalahkan. Kekalahan ini boleh dikata merupakan kegagalan total dan tak mungkin ditolong kembali, bukan saja jiwa mereka bernampakan tertolong. Beribu berlaksa rakyat Kui Jie bakal penggelam kehidupan kekejian dan keganasan oleh cengkeraman lemaut yang beracun. Terdengar Ciyoko An'im menarik napas panjang, katanya, kalau kalian sudah tahu bukan tandinganku, kenapa masih ingin jajal dan minta digebuk Oh Ti Hoa kertak gigi, bentaknya bengis, seorang laki-laki berani berbuat berani tanggung jawab. Ada kalanya sesuatu jelas memang tak mungkin kita capai, namun kita tetap berusaha akan mencapainya juga, maklumlah istilah bu hiap atau pendekar silat selalu mempunyai arti yang berlainan satu sama lain, namun arti daripada masing-masing dari kedua kata-kata itu sendiri jauh sekali bedanya. Untuk menempuh ke jalan bu atau silat bukan persoalan yang sukar, cukup asal kaki tangan bertenaga, bisa main berapa jurus kungfung, bolehlah dianggap bu. Tapi hiap atau pendekar itu sendiri amat sulit pula pelaksanaannya, di dalam praktek sepak terjang seseorang di dalam kehidupan Kang Oh, memang enteng kedengarannya dan gampang diucapkan kata berani berbuat, berani bertanggung jawab, namun kalau tidak dilandasi keteguhan hati, keberanian yang luar biasa serta jiwa yang luhur dan bajik, seseorang.